Halo Sobat BP, gimana kabarnya hari ini? Semoga baik-baik aja ya. Ngomongin Kevin Sanjay Sukamul Jul, emang gak bakalan ada habisnya ya? Menjadi pasangan nomor satu dunia saat ini bersama Kosinyo, membuat kualitas permainan pemain jebolan PB Jarum ini jelas tak perlu diragukan lagi di atas lapangan. Belum lagi aksinya di atas lapangan yang sering menghadirkan drama dengan pebulu tangkis yang menjadi lawannya. Berpadu dengan teknik tinggi, aksi pemain 25 tahun ini sering dilengkapi dengan tingkah konyol memancing emosi lawan. Nah, salah satu aksi yang sering dilakukannya adalah melepaskan teknik servis yang membuat lawan mati kutu dan kesal dalam waktu yang sama. Hebatnya lagi, teknik servis yang sering membuat lawan kesal ini dilakukan emfin bukan hanya dengan satu cara saja. Hmm, lantas ada berapa sih Sobat BP? Yaudah, daripada penasaran, yuk kita tonton videonya sama-sama. Let's go! Pertama, ada yang namanya teknik servis menjentik. Istilah kerennya sih, Flixurf. Servis jenis ini membuat Kevin seolah-olah hendak melepaskan kok ke posisi terdekat. Ancang-ancang yang digunakan pun serupa dengan gaya servis dengan pukulan backhand. Namun, saat hendak melakukan pukulan, kok sedikit dijauhkan dari raket. Dalam sepersekian detik, kok pun melambung jauh ke sisi belakang lapangan lawan. Kalau udah gini, lawan biasanya terkecoh tuh, dengan mencoba maju memotong datangnya kok yang dikiranya akan ke depan. Namun sungguh sayang, lawan malah hanya mati langkah dengan kepala yang mendonggak ke atas. Di sinilah, terkadang lawan akan kesal dan emosi hingga protes ke wasit. Kalau lawan udah kesal, kalian tenang aja, karena Mininz pastinya akan memenangkan laga. Next, ada servis yang tak kalah menyebalkan dari sebelumnya. Panggilan kerennya sih, Punching Servis. Teknik yang sering membuat lawan kesal ini lebih mengedepankan timing. Timing menjadi kunci utama di teknik servis ini. Karena si tengil yang satu ini akan memanfaatkan kelengahan lawan. Lawan tak akan menduga bahwa ia akan melakukan saat itu. Nah, di sini biasanya ada dua pilihan yang dilakukan Kevin. Pertama, memukul kok saat lawan belum benar-benar siap. Atau kedua, memukul tiba-tiba di situasi tak terduga saat sebelumnya telah melakukan ancang-ancang. Namun tau nggak, Sobat BP? Satu yang pasti adalah, ex-partner Gracia Poli ini akan mengarahkan kok dengan cepat ke bagian tubuh lawan. Kalau udah gini, emosi lawan tak bisa dibendung lagi. Apalagi kalau sampai kena headshot. Terakhir dan paling menjengkelkan adalah tumble serve. Teknik servis yang mengarahkan kok ke arah depan lawan. Namun tak sembarang mengarahkannya, Sobat BP. Melainkan membuat kok melaju memutar ke arah lapangan lawan. Pada teknik ini, tandem cosino akan melakukan chopping. It's like mengikis pantat kok dengan raket. Efeknya pun akan luar biasa. Kok akan bergerak memutar ke arah depan ketika mengarah ke lapangan lawan. Lawan sih emang bisa mengantisipasi. Namun arah pukulannya pasti tak beraturan. Oh iya Sobat BP, tau nggak kalau Kevin belajar teknik tumble serve ini dari mana? Andin sih awalnya juga nggak percaya. Ternyata Kevin punya guru loh. Untuk teknik servis yang satu ini, siapakah dia? Dia adalah Lyong Day. Jagoan ganda putra yang akan menjadi legenda Korea Selatan. Loh kok bisa? Usut punya usut. Ternyata Ly bukannya mengajari Kevin secara langsung loh. Malah Kevin sendiri mencuri skill dewa ini dari sang maestro. Tepatnya di tahun 2016 silam, saat The Minions baru saja terbentuk. Kevin Marcus yang bertemu ganda Korea di babak 16 besar BCA Indonesia Open dibuat tersingkir secara tragis dalam strike game. Kala itu teknik dan kemampuan The Minions belum sekalian saat ini. Untung aja ada oleh-oleh yang diberikan sang maestro sebagai hadiah kekalahan, tumble serve. Inilah yang menjadi kado kekalahan buat si M. Finn. Di kedudukan 14-14 game pertama, jurus Pamungkas Lee ini membuat Minions emosi dan protes ke tengah di lapangan. Mereka menganggap wakil Korea ini melakukan servis ilegal karena tak memukul pantak kok. Tapi nyatanya, wasit tak bergeming dengan keputusannya dan menganggap servis itu sah-sah saja. Minions yang gak terima, pada akhirnya harus ikhlas merelakan poin untuk pemain Korea. Well, karena tahu bahwa servis jenis ini boleh digunakan, muncullah niat Kevin untuk melatih pukulan ini. Dan hebatnya lagi, justru si tenggil yang satu inilah yang sukses membesarkan namanya sebagai pemain dengan tumble serve mematikan. Hmm, bagaimana nih menurut kalian? Apakah memang benar Kevin mencuri skill dewa ini dari calon legenda Korea Lee Young Day? Atau justru Kevin sendiri menciptakannya? Mari berdebat di kolom komentar ya. Kita kupas tuntas asal-usul servis dewa ala Kevin Sanjaya ini.